Untung belum tentu, buntung sudah menanti. KPK misalnya udah menelisik masuk menguliti proyek Formula E ini. Karena memang banyak banget kejanggalannya. PKS serang Herubudi soal Formula E 2023, rugi ratusan miliar rupiah. Loh, bukannya dari era Anies udah rugi? Gitu kok dulu dibilang untung. Eh malah buntung? Dan Anies Baswedan menurut Profesor Romli sudah melanggar undang-undang penyalahgunaan wawenang. Dan sejak awal, Anies sudah membebankan kegiatan Formula E itu pakai uang APBD. Padahal nggak ada perencanaan sebelumnya. Kalau ini nggak nyangkut duit rakyat sih, ya bodoh amat lah. Bodoh amat ya, ngapain busing-busing urusin seperti itu. Tapi karena ada uang rakyat yang digunakan sejak awal, dan jumlahnya tuh setengah triliun. Dan itu entah kemana. Jadi wajib kita pelototin ini banget. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum alias Yusuf Muhammad menyoroti pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mengatakan bahwa kerugian Formula E 2023 mencapai ratusan miliar rupiah. Yusuf pun menyindir dan melontarkan pertanyaan terkait Formula E yang diklaim rugi. Bahkan Yusuf menyinggung jika PKS salah data karena mengatakan Formula E rugi mencapai ratusan miliar rupiah. Ketidakpercayaan Yusuf tersebut karena ada klaim dari pihak yang menurutnya geng sebelah justru menyebut jika Formula E itu merauk keuntungan sampai triliunan rupiah. Diketahui bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Suhud Ali Nuddin, mengatakan gelaran Formula E merugi hingga ratusan miliar. Itu karena pengeluaran ajang itu mencapai 129 miliar rupiah, sementara pendapatannya hanya sekitar 25 miliar rupiah. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan klaim pihak Anis beberapa waktu yang lalu. Dari pihak Anis mengklaim Formula E akan tetap menguntungkan Pemprov DKI Jakarta secara ekonomi. Jika merujuk studi dampak ekonomi yang tercantum dalam proposal penyertaan modal daerah atau PMD PT Jakarta Propertindo TA 2020 kepada Pemprov DKI Jakarta pada bulan September 2019, disebutkan kurang lebih keuntungan ekonomi dari Formula E tahun 2022 hingga tahun 2024 sebesar 1,567 triliun rupiah. Jadi, siapa yang benar ini? Anis atau PKS? Jika dilihat, klaim Formula E untung triliunan itu tidak benar. Dan pernyataan PKS soal Formula E rugi di era Herubudi hanya sebagai pihak oposisi yang sengaja menyerang Pemprov DKI. Padahal di era Anis, Formula E disebut menderita kerugian hingga 1,9 triliun rupiah dalam 4 tahun terakhir penyelenggaraannya. Tapi, Anis dengan PD-nya bikin kontrak sampai 5 tahun. Melebihi masa jabatannya sendiri, bahkan Anis tidak malu mengakui bahwa dalam 3 tahun pertama, kelaran Formula E di Jakarta akan mengalami kerugian. Ya, rugi dirakyat dong. Kan uangnya dari APPD, Anis mana merasakan rugi kan? Bahkan di dalam studi kelayakan pertama yang dibuat oleh Jakpro, Formula E disebut untung oleh Jakpro. Namun, sesudah diaudit oleh PPK. Ketahuan bahwa Jakpro tidak memasukkan komitmen fee sebagai biaya. Tapi melihat hal ini, PKS malah diam. Dimana PKS pada waktu itu sibuk gilatin Anis ya. Sekarang kerugian belum terbukti. PKS malah keluar-keluar minta diaudit. Hanya PKS yang ngotot untuk memaksa memuji membabibuta. Anis dibilang banyak prestasi lah. Sekarang secara tidak sadar, PKS menyiratkan Anis tidak becus. PKS secara tidak langsung menyindir Anis tidak sanggup menyelesaikan masalah di DKI Jakarta. Tapi di sisi lain, meminta PJ Gubernur DKI Jakarta menangani masalah itu dalam waktu singkat. Dikira PJ Gubernur DKI Jakarta menjabat sampai 5 tahun. Anis saja 5 tahun tak bisa apa-apa. Normalisasi dihentikan. Naturalisasi tidak dikerjakan. Banyak janji kampanye yang isinya kosong dan bohong. Tapi PKS tidak pernah ribut soal ini. Kalau ada partai yang paling tidak bisa dipercaya, maka PKS jawabannya. PKS membuktikan bahwa Anis tidak mampu. Sehingga memberikan target kepada Heru yang bahkan masih belum menjabat. Begitulah contoh politik yang tak jelas yang dipertontonkan oleh PKS. 5 tahun diam saja, malah memuji orang yang tak layak dipuji. Bapak Anis yang terhormat. Hanyalah gubernur yang kebetulan beruntung karena didukung komplotan dungu penjual agama yang tinggal di Jakarta. Yang seharusnya dihuni oleh penduduk yang memiliki kemampuan menggunakan akal sehat. Ya kan? Itu bermanfaat. Artinya Anis diberi kebebasan untuk menentukan siapa jawabannya. Tetapi kembali lagi, harus konsultasi juga. Jadi perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada dua pasangan calon saja. Yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau Demokrat lompat, PKS sesuai dengan sifat aslinya. Pasti langsung cari aman dan bisa jadi mereka merapat ke Prabowo. Nasdem sudah pasti nggak mungkin mengusung Anis sendirian. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiaku di channel Media 45. Sampai sekarang sosok jalan wakil presiden untuk bakal Capres Anis Basweran masih belum jelas. Dalam menentukan Jawa Pras, Anis dinilai disandara oleh tiga partai pendukungnya. Hal itu pun diukapkan oleh mantan politikus partai Nasdem, Solvan Lindan, dalam acara Adu Perspektif Ditikong Bersama Total Politi pada Rabu 14 Juni 2023. Sedangkan diketahui, tiga partai pendukung Anis adalah partai Nasdem, partai Demokrat, dan PKS. Di depan publik, seolah-olah Anis diberi kebebasan menentukan Jawa Prasnya. Tapi di balik layar, sebenarnya para ketung parpol pendukung Anis menjadi pihak yang menentukan Jawa Pras. Menurut Solvan, ada aspek manifest atau yang terjauh antahkan, yakni Anis diberi otoritas menentukan siapa Jawa Prasnya. Namun ada pula aspek latin atau yang tak nampak namun potensial, yang dipenentu Jawa Pras sebenarnya adalah para pimpinan parpol. Misalnya saja menurut Solvan, Anis memutuskan AHI Sang Ketum Demokrat sebagai Jawa Prasnya. Anis tidak bisa langsung memutuskan melainkan harus berbicara terlebih dahulu kepimpinan PKS, Demokrat, hingga Nasdem. Dan pada akhirnya, Anis pun juga dibuat kamar. Bahkan menyoal hal itu, predisi Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua pasuan saja sempat santar terdengar. Hal itu pun digaungkan oleh pegiat media sosial, Denny Serega. Denny pun meyakini pemilihan presiden atau Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon. Dari tiga kandidat calon presiden yang telah mengemukah, baga calon presiden dari Kualisi Perubahan untuk Persatuan Anis Baswedan yang akan terlempar dari kontestasi. Alasannya sederhana, yaitu karena elektabilitas Anis yang semakin anjolong, tergambar dari hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Apalagi Denny Seregar menyebut, Pilpres 2024 bakal mempertemukan Genjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Genjar Pranowo yang akan didukung oleh PDIP, Kulkar, PAN, P3, Demokrat, Perindo, dan PSI. Sedangkan Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, PKP, PKS, dan Partai Nasdaq. Jika law ini benar terjadi, Kualisi Perubahan akan benar-benar bubar. Elektabilitas Anis yang jeplok di beberapa survei mungkin menjadi penyebab pertama mengapa mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlempar dari kontestasi. Kemudian yang kedua, bisa saja apa yang dikatakan oleh Sulfan, bahwa Anis hanya dijadikan sandera tiga partai pengusungnya demi memenuhi ambisinya masing-masing, tak pelang seperti kereka suara elektoral atau koktel efek dari nama Anis. Situasi hitung-hitungan politik dengan segala rumus berbagai kemungkinan inilah yang pada akhirnya membahas Surya Palos sepertinya putus asa dan puyeng. Bisa juga dihantui kegagalan yang sudah tampak di depan mata Nasdaq, dan ini terbaca sebagai sinyal akan dianulirnya pencapresan Anis Basweran oleh Nasdaq. Dan, jika saja Nasdaq meninjau ulang atau membatalkan pencapresan Anis, dampak pantulannya berimpas mengembalikan jiwa Nasdaq yang digembar-gembarkan sejak awal, yaitu formulasi gerakan perubahan, perubahan bangsa yang lebih baik, perubahan bangsa yang lebih berbibawa, perubahan yang lebih kokoh, perubahan di semua bidang khususnya bidang politik kebangsaan. Tapi ya, menurut saya memang lebih baik seperti itu, daripada akhirnya nanti Nasdaq sendiri yang rugi bandar, rugi kardus, rugi nama baik yang telah terbangun, dan tentunya rugi peralian suara dan rugi posisi kabinet. Nah, kali ini Bung Surya Paulus seperti kelihanan daya, kelihatan lemas dan pasrah, mungkin bingung mengartikan kata benar dan berkualitas seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Jangankan membawa berkah kepada partai pengusung, untuk mengangkat popularitasnya sendiri, Anis pun tertatih-tatih berusaha keras. Jadi, bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!